Intro Kemudian mengenai automatic action Saya memang ada beberapa diskusi dengan Pak Anton Kemudian dengan Dharma Jaya Sebenarnya harusnya ya dengan ada teknologi semacam frozen food Itu bisa dibeli kemudian disimpan Pada saat harganya itu bisa dilempar Tadi udah kita diskusikan gitu Nah, tapi itu tugasnya siapa? Apakah tugasnya BUMN? Tadi saya lihat ada berikari disini Kemudian apakah Dharma Jaya? Ayo kita mulai kerjakan gitu loh Jadi saya rasa negara ini kehilangan berkah Kalau diskusi yang kemarin Mas Yeka kehilangan berkah Kenapa? Karena petanginya merasa sensara Peternaknya merasa dizolimi Nowayannya merasa belum diperhatikan Mungkin ini yang harus kita kerjakan sama-sama Jadi kita harus sponsor ke sana Banyak sekali yang berharap bahwa berdikari ini Ada yang menyampaikan bisa seperti kayak bulognya ugas Saya bilang ya nggak ada masalah Kita juga siap Memang kuncinya adalah di pemodalan Nah ini artinya Di saat misalnya pemerintah menjadi standby buyer Kalau kami sekarang kami sudah melakukan Menjadi standby buyer buat mitra kita Ya kan artinya Kalau bukan mitra kita ya kita merasakan Ntar dulu kan begitu Karena modal kita juga terbatas Tapi memang ke depannya Mungkin kalau boleh kita coba Misalnya kita mulai dulu Dengan para teman-teman yang lebih besar dari kita Ya kan pasti juga punya inti plasmanya Atau mitranya ya kan Minimal menjadi standby buyer terhadap binaannya Ya kemudian nanti akan dilihat Saya juga belum tahu Berapa sih yang di luar binaan Daripada para teman-teman yang breeder ini Kan gitu Kalau saya melihatnya Kalau itu datanya ada Dan itu dikaji Boleh nggak yang sisa ini cari induknya Yes Cari induknya Mau ke berdikari boleh Mau ke non berdikari boleh Kan begitu bebas gitu loh Nah ini kalau ada induknya semua Saya yakin nggak kejadian gitu loh Yang misalnya peternak demo Karena nggak ada yang beli Nggak ada yang segala macam Ini adalah kewajiban daripada induknya gitu loh Ya kan Nah ini dulu kalau menurut saya Nah Kalau ini bisa didata Ya oleh Pak Yeka dan kawan-kawan kita semua Ya kan Mana yang nggak ada induknya Nah coba carikan induknya gitu Sehingga induknya ini yang menjadi stand by buyer dulu gitu loh Karena kalau semuanya disarahkan kepada pemerintah Contoh misalnya Kementan Kementan nggak punya dananya Walaupun dundanya banyak gitu kan Beliau nggak bisa beli live Kan gitu Beliau nggak bisa beli karkas gitu loh Yang bisa beli adalah Dalam bentuk badan usaha Kami juga waktu itu mengusulkan Bahwa memasukkan Usulan Kemensos sebagai Of takernya Ayam karkas Atau ayam olahan Kan gitu ya Yang untuk Ambil Misalnya dari Petenak-petenak itu Supaya naikin Apa namanya Ngambil Ngambil Apa namanya Lightbed itu di harga 17500 ke atas kan begitu Waktu itu kan digulirkan dari bulan April kan gitu Sampai sekarang belum ada solusinya Ini sebenarnya salah satu aja Tapi Coba misalnya Sekarang Kita lihat Dimana peternak-petenak ini yang nggak ada induknya Berapa persen sih Nah pertanyaannya kenapa dia nggak ada induknya Kan begitu Beli dari mana Atau dia Atau dia Entah dia Final stocknya dari mana Kan begitu Kemudian Kalau nggak dari mana Parent stocknya Nah ini kan pasti ada Bisa diurut Seluruh ayam yang ada di republik ini Pasti ada induknya Nah induknya itu pasti Dimiliki oleh Perusahaan breedingnya Breedernya Kan begitu Nah ini yang Kalau misalnya memang Mau Ya kan Dicoba seperti itu Ijin Ini hanya Hanya ini aja Apa Siap Karena ini diskusi Belum tentu juga Ide saya ini Apa namanya Tepat gitu Tapi paling nggak Kalau di kami Seluruh mitra kita Kita jamin Kita ambil Ayamnya Untuk karkas Jadi tidak ada lagi Menurut kami Kalau di internal kami Nah ini sekarang Kalau peternak yang Rakyat yang lain Kan saya juga Mau nanya Ini DOSnya dari mana Kalau belinya dari kita Atau memang dari kita Tapi sebenarnya kan Masuk dalam kemitraan Ya kita yang tanggung jawab Kan begitu Berdikari ini Yang dulu Sering saya protes Sampai hari ini Pak Tadi saya ada Statement terakhir Yang saya dengar dari Pak Dirut Mengenai DOC yang Menggunakan Berdikari Mereka yang akan Ditolong Ini nggak fair BUMN ini Berdiri untuk Semua kalangan Rakyat Jadi ya Siapapun yang Menggunakan DOC itu Yang sebagai Rakyat harus Diselamatkan Kalau memang Niatnya benar Dan sampai hari ini Nggak ada loh ya Penyelamatan Buat Buat kita Yang kedua Kalau memang Semua mau aman Berdikari itu Cukup GPS Sajalah Yang diimpor Selesaikan Semuanya Di tingkat bawah Jadi artinya begini Negara Kalau memang Mau impor Lewat berdikari Oke lah Java Ambil berdikari CP Ambil berdikari Berdikari Ambil profit 5 dolar Saja per ekor Selesai Pak Nggak usah Mbuat budidaya Budidaya ini Justru malah Membuat keruh Di populasi Lapangan Ya Jadi jangan Jangan Niat salah ini Dan nanti Berdikari Membuat Satu proses Di pasca panen Membuat cost rate Dan lain sebagainya Ini lebih bagus Daripada dia Berbudidaya Nah Ini kan Kemarin-kemarin Kan ada video-videonya Yang membangun kandang Untuk klosus Dan lain sebagainya Ya Menurut saya Pemerintah ini Cukup membuat Aturan Yang tidak Patuh Sikat Berdikari Harus berdiri Di tangan Rakyat banyak Jangan Di satu PT Berdikari Menganggap Perusahaan-perusahaan Suasta ini Kompetitor Jangan Perusahaan Suasta ini Juga Anggutanya Rakyat Indonesia Jadi Bukan Terus Yang menggunakan Diuci Berdikari Saya selamatkan Jangan Salah kaprah Itu Ya Oke Terus Yang Nah Yang kaitannya Tadi Saya Saya justru Pengen mendorong Berdikari Di finishing akhir Jadi Misalnya Oversupply Dia menyerap Membuat Cost rate Banyak di semua tempat Dipasarkan di rakyat Indonesia Itu bagus Termasuk ekspor nanti Daripada Dia berbudidaya Capek-capek Nanti juga Malah bertarung Dengan Pertanak rakyat Ketil Gitu loh Pak Terima kasih Pak Baik Sedikit Komentar Mongko Pak Ari Kalau mau Komentar Silahkan Selamat Apa Sore Pak Pak Ariyuni Salam kenal Salam hormat Kalau Sekarang ini kan Kita baca Situasi Berdasarkan Case by case Sekarang ini Situasi yang ada Sekarang Nah Kalau sekarang Kayak berdikari Berdikari Ini kan modalnya Juga modal terbatas Pak Nah kami sekarang Bertanggung jawab Terhadap mitra kita Iya Kenapa? Karena itu adalah Kewajipannya Kewajipan kami Tapi kalau tadi Bapak mengusulkan Bahwa Oke Seluruh GP Yang boleh impor Hanya berdikari Kemudian Yang lain Ngambil dari berdikari Saya jamin Pak Kami tanggung jawab Seperti yang Bapak bilang tadi Ya kan Kenapa? Karena pada saat Sudah diberikan Fasilitas itu Kami juga akan Minta kepada pemerintah Serius Membackup kita Kami tahu Kami ini lahir Di Karena undang-undang Ya Dari mahkamah konstitusi Keputusan luang undang Mahkamah konstitusi Kemudian juga Kepres saat itu Pada saat Diminta pemerintah Turun tangan Tapi kan Pada saat ini Ya kan Pemerintah itu Memang betul Bikin regulasi Tapi memang Oke Habis itu Berdikarnya Suruh jalan sendiri Kan begitu Nah jadi artinya Saya juga punya challenge Ya kan Makanya itu tadi Yang saya bilang Kalau memang kita Diminta sebagai Bulognya Unggas Kita siap Tapi memang Pemerintah juga Harus siapkan Infrastrukturnya Berdikari sebagai Eksekutornya Kita siap Pak Tapi kalau kayak Sekarang Pak Bapak minta nih Saya bertanggung jawab Ngambilin Kelebihan DOC Di harga pasar DOC orang lain Yang gak mampu Pak Bukannya saya gak mau Dari mana uangnya Saya juga Kejalan Saya kan juga Ngejalankan Badan usaha milik negara Dan kami bukan Perum ya Kami persero Pak Kami gak boleh rugi Ya betul Justru kalau gak boleh rugi Menurut saya Bapak ini sebagai Maklar saja lah Untuk Jepet Selesai Pak Nanti dapat untung Loh iya Itu kalau Bapak setuju Saya seneng Gak usah 5 dolar Pak 3 dolar cukup Rapat yang kemarin Saya usulkan seperti itu Nah Sekarang kita tunggu Implementasinya ini Boleh Satu kesimpulan Pak Jadi Bapak Daksa budidaya Cukup Pakai surat Tanda tangan Lempar A Lempar A Lempar B Selesai Dapat duit Pak Selesai untung itu Setuju Nah terus kemudian Kita standby di ujung Pak Saya pakai full storage Saya siapin Modal kerja Ada kelebihan Harga turun Saya ngambil Ya kan Kemudian ada harga naik Saya turunkan stok saya Kan begitu Pak Iya Negara pasti dapat duit itu Oh cocok kalau gitu Pak Ayo gitu Ya Cepat Oke 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 Baik Pak Ari Maaf ya Itu gak bisa saya jadikan sebagai kesimpulan Tapi kita jadi Sayang Sampai untuk dapat duit Menang Dan Fokus kita Fokus kita Untuk B tratar Salah penangat Selalu Kau Untuk Tentang Bukan Tentang 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 Terima kasih telah menonton